Kami periksa teman-teman ADC, iya, jadi dari Magelang mereka ada tempat tongkrongan gitu, capek, habis, apa namanya, nyetir mobil, disitulah ngobrol-ngobrol, termasuk juga, apa namanya, yang tertawa-tawa, dan disitu ada Joshua. Makanya kami yakinkan, karena isunya sudah kemana-mana, jika Magelang ada penyiksaan sampai pembunuhan, atau perjalanan ada penyiksaan sampai pembunuhan, kami umumkan bahwa 1631 itu masih hidup, dan di tempat itu ada juga orang kungko-kungko yang lagi tertawa-tawa. Nah itu memang kami umumkan, itu bahannya bukan dari Timsus, tapi itu bahannya dari Joshua dan Vera komunikasinya. Nah, yang penting, agak detail-detail disini bisa Bapak-Ibu sekalian juga cek, adalah obstruction of justice. Saya menekankan obstruction of justice itu, karena ketika kita mendapatkan banyak data, banyak keterangan, khususnya data digital, itu memang salah satu yang paling kentara banget adalah rekaman, bukan rekaman, rekam jejak digital itu, gak hanya HP-nya yang hilang, tapi percakapan jejak digitalnya juga gak ada. Ada beberapa grup WhatsApp, dalam catatan kami ada tiga grup WhatsApp, yang itu dulunya pernah ada, terus gak ada karena HP-nya ganti, terus ada tapi yang 10 ke bawah itu terus gak ada lagi, komunikasi dan sebagainya. Itu yang menurut kami jadi penting untuk dilacak grup WhatsApp itu. Nah, yang berikutnya memang fisik HP-nya juga hilang, jadi fisik HP-nya ini tiba-tiba gak ada, gak hanya HP-nya Joshua, kalau HP-nya Joshua sampai sekarang juga belum ketemu. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian lihat gambar yang saya ngecek HP itu, yang informasi publik ngecek HP ini, ini yang ditengarai kayak HP-nya Joshua, padahal dari keterangan yang kami peroleh di Jambi, HP-nya Joshua tidak model kayak begini. HP-nya Joshua itu ada Samsung, terus ada HP Cina, ini modelnya gak seperti ini. Ini HP yang seolah-olah ini HP-nya Joshua yang gak bisa dibuka. HP-nya Joshua kemana, terutama yang Samsung 8 itu, sampai detik ini kami juga gak tahu. Waktu kami dikasih tahu sama pihak keluarga bahwa barang-barang yang belum diberikan, jadi pengantaran jenazah tidak sekaligus pengantaran barang itu, saya langsung komunikasi dengan Pak Kapolda Jambi, minta ini barang-barangnya Joshua, sekaligus dikirim gak? Ada Pak Anam, ini di kantor, ada dikasih dos, nanti kalau bisa Pak Anam sama saya ngasih ke keluarga ya, saya bilang, waduh saya lagi besoknya mau ketemu Prof Mahfud juga, waktu itu sehingga monggo Pak Kapolda Jambi yang memberikannya. Ternyata HP yang penting ini tidak masuk dalam rombongan barang yang diberikan kepada pihak keluarga, sehingga sampai sekarang HP itu tidak jelas keberadaannya. Padahal TKP sudah rusak, yang paling penting adalah rekam jejak digitalnya kayak apa. Nah itu terus yang berikutnya yang juga penting, kami juga mendapatkan dari cyber ini, dari rekam jejak digital ini, foto tanggal 8 di TKP. Nah gak bisa dibuka di sini, mohon maaf, biar gak mengganggu proses penyidikan di kepolisian nanti, ini nanti juga akan kami rekomendasikan kepada kepolisian, mungkin juga Pak Polisi pasti sudah punya juga, tapi kami juga punya itu, jadi foto di TKP tanggal 8, paskah kejadian. Jadi kalau kejadian itu... Pak Anam, boleh dong kita lihat, tapi kita rapat tertutup untuk menjaga rahasia. Kalau saya kasih tunjuk aja, gak usah tertutup gitu, boleh? Tak boleh. Ini kan semuanya juga mau lihat itu, gak bisa parsial begitu. Gak perwakilan, perwakilan begitu. Dibuat tertutup aja, kalau memang mau dibuat tertutup. Tapi kalau... Bentar, bentar. Kalau itu bisa mengganggu proses yang sedang berlangsung di kepolisian, saya kira gak ada masalah, itu ditunjuk aja. Melalui cimpinan. Jangan, jangan. Ini pasti akan mengganggu proses penyidikan teman-teman kepolisian. Jadi kalau saya buka, saya buka ke depan, mungkin terbatas, atau kalau gak ya ditutup. Forumnya. Oke, kalau gitu, lihatkan ke saya, nanti ke pimpinan, nanti kita informasikan ke teman-teman. Kalau ketutup, teman-teman, kalau kita tertutup, nanti masyarakat bertanya, ada apa? Kalau gitu gak usah aja, pimpinan. Sebentar, gak usah aja dulu. Sul perwakilan fraksi ketua. Gak usah aja, pimpinan. Biar enak. Tertutup saja. Terbu. Oke, kalau begitu, simpan dulu aja. Simpan dulu aja, pimpinan. Ya, kami mendapatkan foto yang terjadi di tanggal 8 di TKP, pasca bersiwa kejadian, pada posisi yang paling penting adalah pada posisi jenazah yang masih ada di tempatnya. Di lokasi durian 3, tanggal 8, tanggal 8, tanggal 8 pasca kejadian. Itu kami juga mendapatkan. Terus tadi kalau Pak Topan bilang komunikasi publik, komunikasi HP dengan HP dan lain sebagainya, kami juga mendapatkan, salah satu yang juga penting adalah perintah untuk, ini perintah untuk terkait barang bukti. Nah, itu supaya dihilangkan gitu ya. Dihilangkan jejaknya, itu juga ada. Jadi, apa, di jejak digital itu kami mendapatkan itu. Itulah kami meyakini, ya, walaupun ini belum kami simpulkan, meyakini andanya obstruction of justice. Jadi, apa ya, ya, menghalangi, merekayasa, membuat cerita, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, yang itu membuat, kenapa proses ini juga mengalami hambatan untuk dibuat terang-benerang. Tapi, ketika kita mendapatkan berbagai rekam jejak digital itu, itu memudahkan kita semua sebenarnya, untuk mulai membangun kembali fakta-fakta dan terangnya peristiwa.